Pulau Bali yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura dan Bali Dwipa. Bali yang sangat terkenal di seluruh Indonesia, bahkan terkenal di seluruh dunia akan keindahan alam, seni, dan kebudayaannya yang unik, tentunya menjadi destinasi wisata manca negara. Dari kesenian dan kebudayaan yang ada di Bali, menjadikan Bali mempunyai daya tarik tersendiri yang membuat wisatawan datang ke Bali. Masyarakat Bali memiliki bentuk seni pertunjukan berupa tari topeng yang dapat menarik perhatian para wisatawan. Tari topeng tidak sekedar berfungsi sebagai hiburan, namun sebagian di antaranya menjadi pelengkap dalam sebuah ritual keagamaan. Salah satunya topeng sidekarya. Topeng sidekarya adalah salah satu seni pertunjukan sakral dari Bali yang termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia UNESCO tahun 2015. Nama tari topeng sidekarya berasal dari dua kata, yaitu topeng dan sidekarya. Topeng berasal dari kata tup yang artinya tutup. Sidekarya berasal dari kata sida yang artinya mencapai, dan karya yang artinya tujuan atau pekerjaan. Sidekarya memiliki makna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Topeng sidekarya pun menjadi lambang bahwa pekerjaan atau karya yang digelar sudah selesai dengan baik. Saat ini, tari topeng sidekarya merupakan pelengkap dari upacara yatnya di Bali. Tari wali sidekarya wajib dilaksanakan di setiap upacara keagamaan. Tari topeng ditampilkan sebagai tari persembahan atau wawalen sebelum acara pemujaan bersama yang dipimpin oleh seorang sulinggi. Tujuannya agar upacara yang berlangsung dapat terselenggara dengan baik dan selamat serta terhindar dari segala bahaya. Pada akhir tari ini, secara simbolis, penari menghamburkan uang kepeng dan beras kuning sebagai lambang pemberian berkat kesempurnaan dan kemakmuran. Dari sumber sejarah dalam sidekarya berupa lontar bebali sidekarya tersebut, dinyatakan bahwa Brahmana Keling merupakan sebutan salah seorang pendeta dari Jawa Timur. Disebutkan, ida dalam sidekarya adalah seorang Brahmana Walaka dari Keling atau disebut juga Brahmana Keling. Ia adalah putra dari Danghiang Kayu Manis, cucu dari Empu Chandra, kumpi dari Empu Bahula dan cicit dari Empu Barada. Danghiang Kayu Manis sendiri menjadi nabe dari dalam Watu Renggong, Raja Gel Gel Klungkung. Sebelum ke Bali, ia pernah memimpin upacara mohon keselamatan di daerah Madura. Ketika Danghiang Kayu Manis datang ke Jawa, ia kemudian bertemu ayahnya. Tidak dikisahkan perjalanan dari Jawa ke Bali, namun sesampainya ia di Puri Gel Gel, Puri tersebut sepi karena Raja Watu Renggong sedang berada di Pura Besakih, mempersiapkan pelaksanaan suatu upacara. Brahmana langsung menuju Pura tersebut. Sesampainya di sana, ia disapa para pembantu raja dan menanyakan maksud kedatangannya. Para pembantu atau pengayah tersebut ragu atas pengakuan Brahmana Keling yang hendak bertemu raja. Karena kelelahan, ia menuju Pelinggih dan memutuskan beristirahat sejenak. Tak berselang lama, Raja pun datang dan melihat seseorang berpakaian lusuh tersebut. Ketika Raja melihat bahwa ada seseorang dengan pakaian lusuh datang hendak menemuinya, ia tidak mengakui Brahmana Keling dan mengusirnya. Ia akhirnya meninggalkan Pura Besakih dan sempat mengucapkan kutu pastu atau kutukan. Tak berselang lama, kutukan tersebut terbukti, sehingga kerajaan Bali diserang hama dan penyakit. Raja kemudian mengutus rakyatnya untuk mencari Brahmana Keling dan menemukannya di daerah bandan dan negara yang sekarang dikenal sebagai Desa Sida Karya. Dan Sang Brahmana pun bersedia mengembalikan keadaan seperti semula. Untuk mengenang jasa Dalam Sida Karya, sekitar tahun 1518 Masehi, Dalem Watu Renggong memerintahkan pendirian Pura Dalam Sida Karya pada tahun Saka 1615. Selepas tragedi tersebut, masyarakat membuat topeng Sida Karya. Bentuk wajahnya dibuat tidak tampan, giginya meranggas, sebagai perlambang bahwa saat itu, Brahmana yang datang di kerajaan tersebut berpenampilan compang-camping. Hanya seniman khusus yang bisa membuatnya, dan harus ada prosesi khusus yang dilalui. Begitu pula dengan penari yang menampilkan tarian ini. Mereka juga harus melakukan ritual terlebih dahulu sebelum menari. Penampilan tarian ini biasanya disisipkan juga dengan pesan-pesan pengingat kebaikan. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan oleh leluhur. Banyak dari budaya-budaya yang diwariskan secara turun-temurun, yang kini sudah tidak bisa dijumpai lagi. Terutama tari topeng, yang patut kita jaga dan dilestarikan. Karena, tari topeng dipercaya oleh umat Hindu Bali sebagai ritual pelengkap upacara keagamaan, sehingga bisa berlangsung dengan lancar.